Dok, kira-kira sebelum nanti saya lari di Pocari Sweat Run, tes apa nih yang bisa saya lakukan biar saya entah larinya bisa aman. Jadi persiapan untuk para runners yang nanti akan mengikuti ajang di Pocari Run. Jadi yang pertama sebaiknya rakan-rakan coba screening pada dirinya terlebih dahulu yaitu menggunakan Park U Plus. Jadi ada beberapa pertanyaan, salah satunya contoh misalkan apakah ada permasalahan dengan rewet sakit jantungnya atau ada masalah dengan rewet sakit kronis lainnya. Lalu apakah ada permasalahan dengan tekanan darahnya, apakah tinggi atau tidak. Lalu dalam 12 bulan terakhir apakah ada rewet pingsan mendadak yang tidak diketahui penyebabnya. Lalu apakah ada rewet cedera pada bagian otot, persendian, pulang, ligamen dan semuanya bagian dari muskoskeretal. Lalu apakah dari dokter yang memeriksanya menyarankan untuk melakukan aktivitas fisik didampingi oleh dokter ataupun terapis lainnya. Selain kita melakukan Park U Plus juga sebaiknya agar lebih aman juga kita melakukan yang namanya medical check up. Nah di medical check up ini kita bisa berkonsultasi dengan dokter dan disitu juga kita bisa memeriksakan bagaimana kondisi dari tubuh kita dilihat dari darah. Ya dari darah ini kita bisa melihat dari profil lipid bagaimana dengan kadar kolesterolnya, bagaimana dengan kadar HDL dan LDLnya, ligel serida seperti itu. Nah selain itu juga dilakukan pemeriksaan untuk fungsi dari ginjalnya, apakah dari fungsi ginjalnya ada permasalahan atau tidak. Nah nanti kalau misalkan mau melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan hal terkait fitas, itu teman-teman bisa melakukan pemeriksaan VO2max. Jadi disini kita bisa menilai bagaimana kondisi atau kapasitas dari kebugaran jantung paru kita. Nah nanti tesnya bisa salah satunya menggunakan alat CPAT. CPAT ini adalah Cardio Pulmonary Exercise Training. Jadi disitu kita bisa mengetahui nilai dari VO2max kita. Selain itu juga kita bisa mengetahui respon jantung kita terhadap aktivitas fisik. Nah seperti itu. Terima kasih telah menonton!